Intro Beginilah kondisi air yang masuk ke pemukiman warga di Umasima dan Simpang Bangkong, Kecamatan Labuan Badas. Air masuk ke pemukiman warga dan menggenangi jalan raya. Akibatnya, pengendara tidak bisa melintas dan harus memutar balik mencari jalan lain. Kondisi yang sama juga terjadi di beberapa wilayah lain seperti di Simpang Blok M, Jalan Baru, Kompleks Perkantoran Sernu, Tambora I, dan Simpang Kejaksaan, Kota Semua Besar. Air meluap dan menggenangi jalan-jalan utama dan masuk ke pemukiman dan merendam rumah warga. Banyak kendaraan warga A yang mogok akibat terendam air karena tetap nekat melintas di lokasi genangan air tersebut. Lokasi yang terparah juga terjadi di Kampus Universitas Sumbawa dan Kompleks Asrama Kodim 1607 Sumbawa. Air setinggi lutut orang dewasa ini merendam jalan serta asrama TNI. Beberapa kendaraan juga ikut terendam. Penghuni asrama terpaksa mengevakuasi barang-barang berharga agar tidak terendam banjir. Menurut warga, banjir sudah terjadi sejak dua hari terakhir akibat curah hujan yang tinggi. Air yang meluap ke jalan dan ke pemukiman akibat saluran drainase yang meluap karena tidak bisa menampung depit air. Banyak pemukiman di belakang, Bu? Banyak, atau apa, kamar kos, atau itu banyak. Oh gitu, kalau hujan tetap pelangganan banjir? 5 menit aja hujan sudah banjir, apalagi ini berapa jam tadi ya? Ini dari jam berapa, Bu, tadi? Jam berapa tadi, jadi sore, tadi abis rasar, itu tak terjadi. Sudah berapa hari, Bu, ini kejadian banjir seperti ini? Kemarin juga banjir, tapi cepat, Janu, lupa, surat. Ini kok lama sekali, itu masuk juga di sekelah rumah, ya? Saat ini air sudah mulai surut dan kendaraan sudah bisa melintas di lokasi yang sebelumnya terendam. Begitupun di beberapa lokasi pemukiman sudah surut kembali. Warga berharap agar pemerintah memperbaiki saluran drainase agar tidak terjadi banjir kembali saat musim hujan. Dari Kebupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, Ket TV Berita, Irwan Tenggara Barat, 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 Irwan